Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Suara yang kedengeran Suara yang kedengeran gak jelas Jelas tidak Halo 1 2 3 tes Oke Alhamdulillah Jelas ya Apa kabarnya teman-teman semua Semoga sehat-sehat selalu ya Alhamdulillah Setelah kemarin hari Minggu ya ketemuan Kita hari ini Tutorial online perdana Untuk semester kedua Semoga tersemangat ya Udah pada makan malam semuanya Atau gak boleh makan malam nih Diet mbak Alhamdulillah ya sehat-sehat Saya pribadi Alhamdulillah sehat Makan Wih Tadi udah makan Ngemi Biasa Tunggu apa Aku udah ngemi Oke Malam ini kita ini ya Mungkin materinya itu Tidak ada di modul yang kemarin ya Karena kan bukunya udah selesai Tapi Saya mencoba menggunakan modul yang lain Itu ada di Nanti saya unggah di ini ya Di Facebook Itu BSE Dari BSE yang dulu pernah saya Unggah Udah lama tuh Dulu di awal-awal Nah Itu Apa namanya Dia Materinya secara umum Beberapa sama Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan Seperti yang sudah saya sampaikan Kemarin hari Minggu Jadi nanti lebih banyak Ke hal-hal Apa ya Ilmu-ilmu baru Yang mungkin Tidak secara khusus Terkait dengan Sosiologi Tapi itu nanti Sangat membantu teman-teman ya Dalam berpikir Alah Peneliti Alah ilmu ya Jadi Teman-teman nanti bisa Kita belajar bersama ya Ini saya juga pribadi Sambil belajar lagi Tentang Penelitian Maksudnya mengamati Kalau kemarin kan sudah Pengalaman teman-teman Masing-masing Sekarang itu Lebih banyak ke Secara Ini ya Alah peneliti Nanti ada sumber-sumbernya Cara Mengamati juga Gimana itu nanti ada disini Oke Nanti ini juga PowerPointnya akan saya unggah juga di Facebook ya Oke sebelum itu Saya mau Evaluasi dulu ya Untuk semester 1 kemarin Jadi Nilai sudah saya serahkan Kepada pengurus Alhamdulillah ya Baik semua Tapi ada beberapa ya Mungkin nanti Kalau udah terima rapot Mungkin nanti ada pertanyaan Kenapa Kok nilainya begini Begitu Nah disini saya Jebarkan ya Seperti apa penilaiannya Itu ada tugas modul ya Tugas dan modul itu Yang tugas 1 dan 2 itu ya Terus ada dari UTS Dan UAS Kemudian ini saya Menilainya Presensi sama keaktifan Jadi Entah itu yang Tatap muka Maupun Tutorial online Dan keaktifan itu Maksudnya Kalau yang sering nanya Sering ngomong Sering komentar Itu termasuk keaktifan Itu nilainya 10% Kemudian ada tugas Terus Tugas itu Yang 1 dan 2 ya Itu sekitar Masing-masing tugas itu 10% Jadi Total tugas 20% UTS dan UAS itu sama 35% Jadinya Karena Yang UTS itu Lumayan banyak ya Sedangkan Yang UAS itu kemarin Gak terlalu banyak Dari sisi jumlah halaman Tapi Waktunya terbatas Jadi Saya beri bobot yang sama Terus Nilainya kok gak di inbox Mau di inbox ya Biar surprise Nanti Lihat Lihat di Ini rapot Terus Ini ada berapa hal yang ingin saya Evaluasi ya Mungkin kok ada yang nanya Terkait dengan Tugas di modul Ini saya lihat Saya gak Apa Saya koreksi Itu Ada beberapa yang Jadi tazatan gitu ya Khususnya saya memang Kalau untuk ilmu sosial itu Saya gak bisa ngasih nilai Bulat 100 Kayak di Kalau matematika itu kan Kalau benar semua Jelas ya 100 Tapi kok disini Di modul Walaupun Ada jawab Akuji jawaban Kemudian ada jawaban-jawab pertanyaan Itu saya tidak memberikan nilai 100 Karena Jujur aja ya Kalau misalnya saya lihat Ada beberapa Teman-teman yang Pluck banget Sama kunci jawaban Nah ini saya jadi Tanda tanya Titik komanya sama Jadi Saya bukan Nyari nilai ya Maksudnya Seperti yang saya selalu ulang Diharapan teman-teman Ketika mengerjakan tugas itu ya Berdasarkan pemahaman Atau berdasarkan apa yang Dilihat Jadi Tidak melulu Apa yang ada di Modul Bisa dari mana saja Maka saya tidak ada yang ngasih 100 Kemudian Gue usah sebut nama aja Tapi Silahkan Mengevaluasi diri pribadi ya Yang Lihat kunci jawaban Semoga Nanti Semester 2 ini Kalau ada tugas lagi Tidak diulangi lagi Makanya saya kurang suka Untuk tugas yang Apa ya Sifatnya ABCan Kemudian Urayan singkat Yang harus sesuai dengan modul Saya lebih suka Nanya Esai Pengalaman pribadi Jadi kan Itu lebih personal Dan teman-teman Benar-benar mikir sendiri Gitu ya Jadi Mungkin nanti ada yang nanya Kok kayaknya benar semua Tapi nilainya Lebih Entah lebih rendah Entah lebih tinggi Itu saya ada berapa pertimbangan Jadi Maka dari itu Kalau misalnya ada yang nanya Kok nilainya tidak 100 Ya itu Tadi pertimbangan saya Beberapa hal Jadi Tidak benar-benar Dari Buku ini saja Kemudian UTS Itu sudah cukup baik Saya lihat Sudah bisa menulis panjang Walaupun Tidak semuanya Bisa 5 halaman Kemudian Ada nilai yang paling tinggi Itu saya kasih Ada 95 95 itu Dia Bagusnya adalah Selain Memenuhi syaratnya 5 halaman Kemudian Dia menuliskan Berdasarkan Ini Teori Mengaitkan antara teori Dengan pengalaman Jadi konsep Dan pengalaman Seperti apa Terus UAS Itu juga sama UAS Walaupun mungkin Tidak Tidak Sepanjang UTS Tapi saya ada Berapa pertimbangan Dan saya bisa Lihat seberapa Jauh pemahaman Teman-teman Terkait dengan materi Selama satu semester Kemarin Tapi Yang terpenting Adalah Saya Mungkin Apa yang teman-teman Lihat nanti Di rapot Jangan Anggap Gimana ya Bahwa Kalau nilai Apa Segalanya Itu berdasarkan nilai Itu bukan Tapi Benar-benar Proses Pembelajaran Gitu ya Nanti kita Lihat ini Semester 2 Ini gimana Progres dari Teman-teman Jadi Nggak usah khawatir Gitu Untuk Share nilainya Boleh deh Nanti saya coba Kalau sudah Agak slow Nanti saya kirimin Satu persatu Penilainya Seperti apa Kemudian Karena tugasnya Itu kan Dikirimnya Bentuknya Macem-macem Jadi saya Ngoreksinya Nggak saya Core-core Gitu ya Nggak ngeprint Nggak saya print Terus saya Nggak core-core Tapi saya baca Terus Saya pertimbangkan Misalnya Sudah dibaca Semuanya Terus Dilihat Bagaimana yang paling bagus Bagaimana yang Memang masih perlu Diperbaiki Atau masih perlu Dikembangkan lagi Gitu Nah Disitu Ada nanti Mungkin kalau bisa ada Yang mau nanya Secara personal Bisa tanya ke saya Gitu Terus Nanti Saya masih Mempertimbangkan Pas Bulan Juni Nanti Karena Tetap buka Kedua Gitu Mungkin nanti akan Seperti kemarin Yang datang Itu saya Bikin Diskusi Kelompok Nah Itu Mungkin nanti Bagi yang akan Datang lagi Pas bulan Juni Saya bikin Tugas kelompok Lagi Untuk diskusi Karena Untuk mengeksplorasi Kemampuan Berbicara Teman-teman Kemudian Juga Untuk mengeksplorasi Gimana Cara Aduh Halo Maaf ya Hilang Udah ini Koneksi internet saya Disini hilang Halo Halo Suara saya Kedengar Halo Ini maaf Ya Mohon maaf ya Ini internetnya Kurang stabil Oke Alhamdulillah Udah bisa lagi ya Lanjut lagi Jadi Nanti kok Misalnya ada yang Mau explore Lebih lanjut Tentang tulisannya Bisa tanya ke saya Karena Enggak saya core Satu-satu Jadi Komentarnya Saya ingat aja Nanti kalau bisa Bawa diskusi Lebih lanjut ya Oke Ada pertanyaan Sejauh ini Jadi Nanti kalau pas lihat nilai Jangan terlalu Jangan terlalu fokus ke nilai Tapi Fokuslah pada proses Pembelajaran Jadi Teman-teman Nanti bisa melihat Bagaimana Progresnya Gitu Jadi nilai itu Cuma Hasil saja Tapi Lagi-lagi saya tekankan Saya lebih suka Melihat teman-teman Proses belajarnya Oh Seberapa usahanya Kayak gitu ya Jadi Gak usah khawatir Nanti kalau mau lihat Nilai Dari nilai itu Nanti muncul semangat Atau tidak Oh gak masalah mbak Kembali lagi nanti Tujuan Atau nih Ini Nilai Nilai Gak apa-apa Kita belajar bersama ya Oke Jadi disini saya Mau membahas tentang Konsep Dasar Modern metodologi Penelitian sosial Karena kan kemarin Kita sempat Oh iya Saya cerita sedikit Bagi yang gak datang Hari minggu kemarin Kita Ada 12 orang Yang datang Itu kita diskusi Satu kelompok Berkelompok Satu kelompok Isinya tiga orang Itu Saya kasih 30 menit Untuk diskusi Masalah penyimpangan Sosial Kemudian Setelah didiskusikan Dipresentasikan Gitu Jadi Teman-teman kemarin Seru sekali ya Tampaknya Ini Latihan ngomong Di depan Sambil Saling Membantai Tapi saling memberikan Masukan Kritikan Argumentasi Nah Dari situ Bisa dilihat Teman-teman Gimana Cara menghadapi orang Komunikasi Tapi yang Ingin saya tekankan Adalah nanti Ketika bulan Juni Saya coba Untuk Lihat lagi Teman-teman Ini Berdasarkan Metode penelitian sosial Itu sebaiknya Bagaimana Jadi Ketika nanti Kita diskusi Itu diharapkan Gak lagi Yang Berdasarkan Apa Argumen Semata Tapi ada Sumber-sumbernya Gitu Gak apa-apa Asalkan Ini Diskusi secara Akademik Gak masalah Asik Berdebat Ada tujuannya Kok debatnya Ya Debat akademik Itu namanya Bukan debat Kursi Oke Jadi Kita berbicara tentang Konsep dasar Dan metode penelitian sosial Itu Kenapa sih Kok perlu Adanya konsep Dan metode Ya Dalam mengkaji Ilmu-ilmu sosial Termasuk disini Halnya Sosiologi Jadi ini Supaya teman-teman Bisa memahami Apa objek Yang akan Dikaji Didiskusikan Kemudian Nanti Konsepnya Juga merupakan Pengertian Menjadi pada sesuatu Contohnya Ini Kalau Teman-teman Disini Contohnya Bagaimana Pelajar SMA Memahami Tentang Konsep Diri Gitu ya Kan biasanya Lagi Masa-masa Pencarian Pencarian Jati Diri Kemudian Tentang Konsep Solidaritas Nah ini Kita sebagai Peneliti Misalnya Mau mengukur Bagaimana Solidaritas Diantara Teman-teman SMA Atau Buat teman-teman Sendiri Saya Misalnya Mau penelitian Pengen mengetahui Seberapa Kompak Kalian Itu Ada Metodenya Gimana Supaya saya Bisa Mengerti Dan Secara Objektif Kemudian Ini Nanti Dalam Metode ini Ada Cara-cara Kerja Untuk Dapat Memahami Objek Yang menjadi Sasaran Ilmu Terus Nanti Ada Metode lagi Ilmu Pengelitian Sosial Itu Nanti Akan Dibahas Juga Pengertiannya Sebagai Pengetahuan Tentang Berbagai Cara Kerja Disesuaikan Dengan Objek Ilmu Yang Bersangkutan Ini Ngomongin Pentong Pentong Sambil Komentar Sambil Dengerin Juga Ini Ada Beberapa Konsep Dasar Dalam Ilmu Sosial Kalau Misalnya Kemarin Ada yang Bilang Ini Argumen Saya Ini Fakta Ini Data Itu Cuma Argumen Semata Itu Bedanya Apa Nah Disini Dalam Ilmu Sosial Itu Penting Sekali Untuk Membedakan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Jadi